Pemirsa sejak awal Ramadan hingga saat ini, harga ayam potong di tingkat pedagang tak menentu, yang mana saat ini harga ayam potong berada di harga Rp35.000 per kilonya. Sebab sebelumnya harga ayam potong sempat di harga Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilonya. Meski demikian penjualan ayam potong cukup ramai dipandingkan hari biasanya. Belakangan ini harga ayam potong tak menentu, namun para pedagang tetap seperti biasa menjajahkan dagangan mereka di lapak ayam mereka. Sejak awal Ramadan hingga saat ini, harga ayam potong tidak menentu. Bahkan beberapa hari selama Ramadan ini, harga ayam potong turun di harga Rp35.000 per kilogram, di mana sebelumnya sempat di harga Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang ayam potong di pasar Tanggurajo Ilir, Adi mengatakan, harga tersebut justru turun dibandingkan harga sebelumnya. Semua ayam ada penurunan ada dari Rp40.000 menjadi Rp35.000. Berarti dari awal Ramadan berapa kemarin? Rp40.000. Rp40.000 ya, sekarang berapa? Rp35.000. Penjualan sejak ayam turunnya, alhamdulillah. Ada, ada. Sudah kebahan. Kita ada dari Rp40.000. Ini diprediksi bakal naik lagi, dah? Kalau sudah-sudah tiap tahun telah jelang lebaran. Bakalan naik. Nah, itu yang paling-paling cuma Rp40.000 ya. Ya, kecilan kita Rp40.000. Rp40.000 lebih. Tetap, tapi tetap banyak ya. Tetap banyak. Sementara itu untuk harga daging sapi segar sendiri justru tetap stabil sejak awal Ramadan hingga Ramadan ke-10 ini, yakni di harga Rp150.000 per kilonya. Harga tersebut dinilai cukup normal, namun hanya saja diakui sejumlah pedagang daging, penjualan daging sapi segar justru sepi pembeli. Nggak boleh tahu, kalau naik itu paling Rp10.000 ya. Rp10.000-Rp10.000. Selama Ramadan ini gimana penjualan gitu? Kalau daging agak rame, rupi. Tapi misi langganan juga banyak ya? Iya. Kalau Ramadan ini berapa? Kali motong berapa? Berapa eko gitu? Tentu ya. Karena sejumlah sabi. Ini sali. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan. Surya Kurniawan, JAK TV.